Puluhan Bantan Ketua RT dan RW di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala beruncuk kerasa di depan kantor Kelurahan Batua, Kota Makassar. Aksi masa tersebut menuntut kebijakan Wali Kota Makassar terkait pergantian jabatan atau PJ sebagai pengganti jabatan RT RW. Masa aliansi RT RW-Batua menggelar unjuk kerasa di depan kantor Kelurahan Batua. Masa membentangkan sepanduk tuntutan dan menyampaikan aspirasi ini ke kantor Kelurahan Batua agar bisa segera ditindaklanjuti. Koordinator aksi Ismail Mauduto mengatakan ada tiga tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Pertama menolak pengangkatan PJ Ketua RT RW yang tidak sesuai mekanisme. Kedua mengecam pernyataan Wali Kota Makassar di salah satu media online yang beredar menyatakan mantan RT RW tersebut lebih cocok jika ditempatkan di Rusia menjadi Putin. Dan ketiga, mereka meminta agar pemilihan segera dilaksanakan sesuai aturan dengan waktu 3x24 jam. Tujuannya untuk menghindari kegaduhan yang selama ini terjadi di berbagai kecematan. Pertanyakan di setiap kelurah apakah mereka sudah melakukan perwali di tempat ini bahwa RT RW BGIS itu diperdikasi oleh kelurah yang disuruhkan di kecematan. Ismail Mauduto menambahkan kebijakan penunjukkan penanggung jawab RT RW tersebut di nilai cacat prosedur hukum. Dalam aksi tersebut, puluhan personil anggota kepolisian mengawal aksi tersebut hingga menimbulkan kemacetan. Tim Liputan, Selebes TV